Beralih ke informasi lain, satu prajuri TNI Satgas Yonif 133 tewas ditembak orang tidak dikenal di pos busah distrik Aifat Selatan Kabupaten Maibrat, Sorong, Papua Barat, Daya. Komandan Korem 181 PVT Sorong menyebutkan korban tengah melakukan pengamanan natal di pos busah distrik Aifat Selatan Maibrat. Pelaku menembak dua anggota yang merupakan prajuri TNI Satgas Yonif 133. Satu orang meninggal, sementara yang lainnya mengalami luka tembak di bagian perut. Kini pelaku masih dalam pengajaran aparat. Ibadah Natal, ada yang jaga di pos, menyebabkan di tembak, maaf. Jam berapa, Pak? Jam 14, jam 2 siang. Di mana, Pak? Sudah saya kasih, sudah membuat ini saya kan? Korban logis. Korban logis. Yang korban berapa, Pak? Korban dua. Satu meninggal, satu luka. Yang satu luka sudah bisa dioperasi.